Ya, mulai. Ya, kepada saudara-saudara semua, mau yang datang dari Holland atau sampai di Indonesia, sudah mendengar Beta Abe Palyama punya 95 tahun. Dengan ini, mereka sudah membawa waktu, telepon, kirim kartu, dan segala rupa-rupa macan. Padaku sebagai Bapak Abe yang punya 95 tahun, tidak sempat membalas semua saudara-saudara yang sudah mendengar, sudah taruh perhatian dengan Beta punya 95 tahun. Semua yang Beta tidak kenal juga kirim segala rupa kabar padaku. Mengucap Bapak Abe punya hari unan tahun yang ke-95. Dengan ini, ada juga dari pihak kemiliteren, dari bagian depensi, ada ofisir yang kirim kartu pada kursus, mengucap syukur dan terima kasih banyak, karena Beta punya 95 tahun usia. Dengan ini, Beta sebagai Albert Palyama tidak bisa membalas ini, tapi Bapak yang di surga, tolong apalah kiranya semua apa yang mereka taruh perhatian kepada aku sebagai hari unan tahun yang 95 ini. Dengarnya ini, Beta mengucap sekali lagi, mengucap syukur-syukur-syukur kepada Bapak, Bapak, Bapak yang di surga, Bapak tolong apalah kiranya akan kami semua, mau di Tanah Belanda, mau di Indonesia, semua yang punya famili yang hamba tidak kenal, hamba serahkan semua ke dalam tangan Bapak. Bapak, jangan kami semua mau tinggal umur panjang-panjang di dunia ini juga. Sekianlah ada ucapan terima kasih yang Beta ucapkan kepada semua saudara-saudara yang sudah taruh perhatian pada Beta punya 95 tahun hari usia. begitu saja ada ucapan terima kasih, sekalipun Beta tidak ada yang kenal, tapi semua sudah taruh, pun terlebih kepada saudara Leo Rewarro, yang adanya, yang ia sendiri dengan Beta bersama-sama membelah kami punya hak mutlak ini pada pemerintah Belanda supaya kalau boleh pemerintah Belanda taruh hati pengesian, taruh perhatian kepada kami semua anak-anak-anak bangsa Maluku yang sudah berjuang untuk negara Belanda ini beratus-ratus jiwa dari bangsa Maluku yang sudah kurban padaku sebagai bekas veteranen Beta bisa bilang sewaktunya akan melihatkan di sini pemerintah Belanda kurang perhatikan kami punya nasib hidup di sini Beta bisa berani bilang pemerintah Belanda tidak taruh perhatian bagi kami semua karena kami ini bukan orang-orang datang dari pelarian atau asil suken kami berjuang untuk negara Belanda Beta harap pemerintah Belanda dan koningan dari negara Belanda ini taruh perhatian kepada kami semua anak-anak Maluku yang bapak-bapak SD Hinderasi yang sudah mati semua kalau boleh pemerintah membayar semua apa kami punya kerugian-kerugian yang sudah bertahun-tahun kami tinggal seperti orang-orang yang tidak ada punya perhatian di dalam keadaan ini kami ini datang dari Indonesia dengan Dins Bevel kami sampai di Tanah Belanda kami datang di Onpang Sentrum di Amerspor kami dapat onslaq dengannya ini padaku amba rasa ini tidak baik kepada kami semua oleh itu amba mohon daripada bapak yang di surga kiranya kiranya bapak taruh perhatian kepada pemerintah Belanda dengan kuningannya supaya mereka membayar semua apa yang mesti dibayar sekian ada ucapan pendek pada hari ulang tahun daripada kumul Albert Palayama punya 95 tahun ini kiranya bapak yang di surga tolong apalah kiranya akan kami semua juhat amin selamat menikmati